Kembali selamat pagi Indonesia, Pemirsa Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Indonesia atau Paboy Ferdian Syah menyampaikan bahayanya cedera patah tulang jika tidak ditangani secara benar. Efek dari penanganan yang salah ini bisa mengakibatkan amputasi dan kelumpuhan pada pasien. Harus diingat, tulang itu tidak berdiri sendiri di tubuh kita. Tulang itu di sekitarnya ada sarap, ada otot, ada pemudara. Jadi kalau misalnya patah tulang terjadi cedera, sebenarnya yang cedera itu tidak hanya tulangnya tok. Tapi termasuk itu ototnya, bahkan pemudara, bahkan sarapnya. Jadi kalau kita mengalukan manipulasi dengan cara yang tidak benar, maka justru berberat, terutama yang kita takutkan adalah pemudara dan sarap. Kalau tulang tadi saya katakan, itu istimewa, kalau dia tidak ada gangguan, maka dia akan sembuh, walaupun sembuhnya belum tentu kembali semula. Tapi kalau sarap, pemudara, itu bisa disasar atau bencana bagi pasien. Kalau pemudara misalnya, bisa nanti akhirnya terjadi amputasi pada pasien. Kalau sarap bagaimana? Ini berkelumpuhan, karena sarapnya tertekan atau usah atau putus. Itu yang kita harus waspada. Kemudian patah tulangnya bagaimana yang harus ke dokter? Itu sebenarnya, saya pikir, setiap pasien yang manajer gerak, pertama sekali harus didiagnosa dengan baik. Ada yang patah tulang pun, tapi cuma retak saja. Kalau cuma retak saja, datang ke kita misalnya, kalau ada yang terjadi, tidak kita operasi. Dipasang gif saja, tutup. Tapi kalau sampai dia bergeser, apalagi sampai overlapping, dengkok, segala macam, ya sebaiknya ke ahlinya.